Akibat merebaknya wabah virus corona, pemilik kolam renang Muara Kepuas rela menutup sementara tempat usahanya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk partisipasi dari pemilik dalam memangkas mata rantai penyebaran virus corona. Pemilik kolam renang Muara Kepuas Widodo menjelaskan penutupan sementara tempat usahanya ini bukan karena kolam renang miliknya yang terletak di Kecamatan Pontianak Barat tersebut terpapar COVID-19. Akan tetapi sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19. Penutupan sementara ini dilakukan karena inisiatif dirinya sendiri, bukan karena adanya instruksi dari siapapun. Apalagi menurutnya kolam renang merupakan tempat berkumpulnya orang ramai dan khawatir terjadi penyebaran virus corona. Walau secara ekonomi akibat dari penutupan kolam renang akan menyebabkan kerugian, namun dia menegaskan bahwa partisipasi dalam memutus penyebaran COVID-19 lebih penting ketimbang memikirkan untung dan rugi. Kami selaku pengelola kolam itu sudah ikut berpartisipasi dalam memangkas mata rantai dari virus itu. Bukan berarti di sini kena virus, bukan berarti di sini ada hal-hal yang lain, tapi berpartisipasi berperintah, jadi kami memang tidak diindruksikan dari siapapun, tapi kami dengan sadar sendiri untuk menutup seperti ini. Maksudnya apa? Karena buat apa artinya kalau anak-anak yang sekolah, anak-anak yang belajar diliburkan, bukan diliburkan, menurut saya sebenarnya suruh belajar di rumah masing-masing, kita buka sini terus rame, berarti tidak ada artinya. Jadi saya berharap kepada masyarakat yang ada di kota Pontianak dan sekitarnya supaya sama-sama sadar diri bahwa memang ini bukan masalah perorangan, bukan masalah masyarakat, bukan masalah negara, tapi ini sudah masalah kompleks semuanya. Penutupan kolam renang milik Widodo ini dilakukan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Mau Lidpon TV memberi tekan.